Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi kelinci baiklah kali ini saya akan memberikan cara mengobati kelinci yang pilek campur bersin-bersin nah ini di video kali ini saya mengobati dan memberikan bukti kesembuhan pada kelinci yang diobati nah ini seperti ini kelinci yang pilek atau ciri-ciri kelinci pilek bersin-bersin seperti ini nah kemudian bagian hidung biasanya kotor ya karena ada lendir yang menggumpal seperti ini nah kita coba obati ya oke ikuti terus video ini oke ini kelinci nya ya yang kita akan obati nah ini hidung kotor atau banyak lendir yang menggumpal nah ini ciri-ciri kelinci yang pilek parah ya berserta bersin-bersin ini otomatis kelinci nya akan kurus nah nanti di video terakhir cara mengemukkan nah ini siapkan tutup botol bawang suntik dan ultraflu oke baiklah langsung saja kita lakukan caranya yaitu jangan lupa ini tutup botol dikasih air dan ini pakai ultraflu caranya seperti ini kapsul kita gerus yang lembut nah digerus seperti ini ini ultraflu mudah sekali dicari ya di toko kita cari obat kelinci yang mudah kita cari nah kemudian ini alat suntik bukan untuk menyuntik ya ini fungsinya untuk mencekokkan ya ke mulut kelinci nah ini oke kemudian kita aduk rata sampai tercampur dengan air kita sedot pakai 1 mili kalau kapsulnya tadi digerus 1 per 4 saja nah kemudian kita pakai bawang ya ini fungsinya untuk menggosok ke hidung baiklah langsung saja kita obati kelinci ini tadi sudah disiapkan itu obatnya tinggal kita masukkan ke mulut caranya seperti ini ya langsung saja nah pastikan diminum sampai habis nah ini kemudian kita berikan bawang ya digosok-gosok ke hidung kelinci nah ini video atau kelinci sudah 7 hari lebih ya 7 hari lebih ini badannya sudah gemuk dan pilaknya sudah sembuh nah ini buktinya kesembuhan yang cara kemarin itu harus dilakukan setiap hari ya dilakukan pagi dan sore untuk bawang putih ya kalau ultraflow cukup pagi saja kalau bawangnya pagi sama sore itu lakukan setiap hari nah ini badannya juga sudah gemuk caranya yaitu ikuti terus video ini di video terakhir saya berikan tips cara menggemukkan kelinci nah ini sudah gendut bisa dilihat perbedaan di video awal dengan video terakhir ini oke baiklah ini caranya untuk menggemukkan kelinci ya cara pertama yaitu kasih daun papaya nah kasih daun papaya yang sudah dilayukan ini fungsinya yaitu untuk menambah napsu makan pada kelinci gunakan cara herbal dulu atau dengan cara hijauan kenapa harus pilih dengan daun papaya yaitu kandungannya banyak sekali dari vitamin A B1 vitamin C kalori kalsium dan kabohidrat semua ada di daun papaya ini ini langkah pertama kasih pada pagi hari sebelum kelinci dikasih pakan yang lainnya ini jamu ya pakan jamu oke kemudian langkah terakhir yaitu beri pakan pelet kalau tidak ada pelet bisa digunakan ampas tahu campur katol sama polar lebih mudahnya kita pakai pelet agar lebih cepat gemuk bisa pakai pelet semua jenis merek yang penting beri pelet pagi dan siang dan sore kalau tidak bisa siang bisa digunakan atau diberikan pagi dan sore ini langkah yang harus dilakukan untuk mengemukkan kelinci nah ini pileknya sudah sudah sembuh ya makanya juga sudah lahap bisa dilihat bukti dari penyembuhan obat yang mudah kita cari yaitu bawang putih dan obat flu atau ultra flu buat orang bisa digunakan untuk kelinci langkah kemudian kasih hijauan yang disukai kelinci misalnya ini kangkung nah ini kangkung ini kan kesukaan kelinci pertanyaannya yaitu apakah kangkung bisa membuat mencret atau kembung nah itu jawabannya ialah huak atau bohong harus prosedurnya caranya untuk kelinci tidak kembung atau mencret yaitu kangkung kita layukan dilayukan sebelum sebelum kelinci diberikan kangkung nah ini fungsinya yaitu untuk mengemukkan jangan lupa kandang harus disinfektan ya dikasih disinfektan semprot nah agar terhindar dari penyakit atau pilek lagi agar tidak terulang kembali pileknya atau bakterinya nah ini sudah sembuh kangkung ini aman sebenarnya cuma kita harus penuhi syaratnya yaitu cari kangkung di saat sore jangan pagi karena pagi itu daun-daunan fotosintesis atau menguap dan kemudian dilayukan oke itu tadi ya cara mengobati pilek dan cara mengemukkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati